Kejadian pasal 26 ayat 1-35 Ishak di negeri orang Filistin Maka timbulah kelaparan di negeri itu Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam saman Abraham Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman Janganlah pergi ke Mesir Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajipannya kepadaku Yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku Jadi tinggallah Isaac di Gerar Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya Berkatalah ia Dia saudaraku Sebab ia takut mengatakan ia istriku Karena pikirnya Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini Karena Ripka Sebab elok parasnya Setelah beberapa lama ia ada di sana Pada suatu kali Menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela Maka dilihatnya Isaac sedang bercumbu-cumbuan dengan Ripka istrinya Lalu Abimelek memanggil Isaac dan berkata Sesungguhnya dia istrimu Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Isaac kepadanya Karena pikirku Jangan-jangan aku mati karena dia Tetapi Abimelek berkata Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu Sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya Pastilah ia akan dihukum mati Maka menaburlah Isaac di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat Sebab ia diperkati Tuhan Dan orang itu menjadi kaya Bahkan kian lama kian kaya Sehingga ia menjadi sangat kaya Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi Serta banyak anak buah Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya Oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah Lalu kata Abimelek kepada Isaac Pergilah dari tengah-tengah kami Sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami Jadi pergilah Isaac dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar Dan ia menetap di situ Kemudian Isaac menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya Ketika hamba-hamba Isaac menggali di lembah itu Mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Isaac Kata mereka Air ini kepunyaan kami Dan Isaac menamai sumur itu Esek Karena mereka bertengkar dengan dia di sana Kemudian mereka menggali sumur lain Dan mereka bertengkar juga tentang itu Maka Isaac menamai sumur itu Sidna Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar Sumur ini dinamainya Rehobot Dan ia berkata Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini Dari situ ia pergi ke Bersheba Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman Akulah Allah ayahmu Abraham Janganlah takut Sebab aku menyertai engkau Aku akan memberkati engkau Dan membuat banyak keturunanmu Karena Abraham hambaku itu Sesudah itu Isaac mendirikan mesbah di situ Dan memanggil nama Tuhan Ia memasang kemahnya di situ Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya Bersama-sama dengan Ahusat, sahabatnya Dan Pikol, kepala pasukannya Tetapi kata Isaac kepada mereka Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepada aku Dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau Sebab itu kami berkata Baiklah kita mengadakan sumpah setia Antara kami dan engkau Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami Seperti kami tidak mengganggu engkau Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu Dan membiarkan engkau pergi dengan damai Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Isaac mengadakan perjamuan bagi mereka Lalu mereka makan dan minum Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka Kemudian Isaac melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai Pada hari itu datanglah hamba-hamba Isaac memberitahukan kepadanya Tentang sumur yang telah digali mereka Serta berkata kepadanya Kami telah mendapat air Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba Sampai sekarang Ketika Esau telah berumur 40 tahun Ia mengambil Judith anak Beri orang Het Dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Isaac dan bagi Ripkah Jangan lupa subscribe